Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah pasti mengandung hikmah Diaman dahulu ada seorang saudagar kaya Dia memiliki seorang pembantu rumah tangga Suatu hari si saudagar ingin mandi dengan air panas Dia pun memerintahkan pembantunya memasak air Setelah beberapa lama airnya tersedia Si pembantu menuangkan air ke dalam sebuah baskom Dia mengangkat baskomnya Ketika si pembantu berjalan Ternyata ada percikan air di atas lantai Tanpa terkendali dia pun terpleset jatuh dan air panas itu tumpah semuanya ke badan saudagar Saudagar marah naik pitam hampir saja si pembantu dia hajar Tapi belum sampai tangan saudagar Menghantam pembantu Si pembantu segera mengucap sesuatu Walka dhimina lagait Saudagar pun menahan amarahnya Kata dia Baik aku tidak mau marah Karena walka dhimina lagait Artinya orang-orang yang menahan amarah Selesai? Belum Si pembantu meneruskan bacaan ayatnya Wal'afin alin nas Saudagar pun mengatakan Oke baik Saya maafkan kamu Indah Allah yuhebomu Sini Sungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang berbuat baik Oke Mulai saat ini Kamu tidak bekerja lagi di saya Kamu bukan budak saya Kamu bebas Kamu pri Kisah yang luar biasa Dari amarah Menjadi maaf Bahkan menjadi sodakoh Yang luar biasa Nilainya Dia mempunyai pembantu Zaman dulu pembantu adalah budak Dan budak itu boleh diapakan saja oleh majikannya Tapi Karena si budak ini Membaca Al-Quran Hapal Al-Quran Dan membacakan ayat yang sesuai dengan kejadian Maka Tuhannya dengan segera Memaafkan dia Dan hadiahnya membebaskan dia Maaf itu berat Siapapun Yang pernah disakiti Siapapun Yang pernah menjadi korban dari kesalahan orang lain Tentu akan sulit memaafkan Kenapa? Ibarat paku Ketika paku Sudah ditancapkan ke sebuah Kayu Meskipun paku tersebut Dicopot Tapi Bekasnya Masih tetap ada Dan bekas itu Tidak akan pernah hilang Begitu sulitnya Memaafkan Begitu sulitnya Melupakan kesalahan orang Belajar dari peristiwa tadi Si sodagar yang memiliki kekuasaan Dia bisa melakukan apa saja Tapi dia sadar Bahwasanya Marah itu Tidak ada gunanya Justru maaf itu Sangat bermanfaat Dan sangat berguna Dewasa ini Masyarakat kita Sedang Di uji Dengan berbagai peristiwa Yang mengorek-ngorek emosi kita Terkadang membaca Baik itu di media sosial Atau di koran Majalah Bahkan Di obrolan sehari-hari pun Banyak hal-hal yang membuat kita Marah Memancing emosi Ya pro kontra Dari mulai dulu pilkada Kemudian sampai kepada Kasus penistaan agama Al-Quran telah mengajarkan Bahwasanya Maaf itu lebih utama Maaf itu lebih baik Daripada Dendam Sebagai orang Islam Mari kita berusaha Untuk memaafkan Menjadikan kesalahan orang lain Seperti tulisan di atas pasir Tersapu Ketika ombak datang Alhamdulillah Sebentar lagi Berbuka Saya ucapkan selamat berbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh